jadi video kali ini gak bikin video jalan-jalan dulu karena gue pengen ngebahas tentang tas ini ini adalah tas dari merek Eiger ini adalah tas yang gue pake hampir setiap kali gue pergi untuk jalan-jalan kemana pun gue pergi mau luar kota, mau negeri, mau cuma sekitar sini sih dong gue pake tas ini untuk bawa barang-barang gue dan ini tas gue beli dari 2019 dan sejauhnya dipake secara brutal udah pernah dilempar, udah pernah dibanting udah pernah diseret udah pernah dipake secara kasar untuk bawa barang-barang yang berat banget pun juga udah pernah dan uniknya walaupun udah 4 tahun nih hitungannya tas ini dia masih sejauh ini gue belum ada liat kayak ada sobekan ataupun kayak ya kayak jaitan udah mulai keluar gitu dan sebagainya nah hari ini gue pengen ngebahas tentang tas satu ini ini adalah tas dari Eiger 1989 serinya 1989 gue gak tau nih sama modelnya secara exact apa ya tapi ya pokoknya intinya Eiger 1989 dia punya ada berapa serial tas yang banyak ya model-modelnya lain dan satunya yang gue punya yang ini jadi sekarang langsung kita bahas aja nih nah inilah penampakan tasnya kalian bisa liat segede gini tasnya ya tas backpack seperti umumnya sebenernya tuh tas backpack seperti biasanya bukan tas yang ukurannya gede buat kalian naik gunung ya atau jadi carrier gitu ya tapi ini tas yang cukup buat daily kalian misalnya kantor, sekolah dan sebagainya cukup untuk bawa barang-barang kalian untuk sehari atau dua hari gitu bahkan gue pernah juga pergi keluar kota pakai tas ini gue bawa baju untuk 2-3 hari dan gue pakai tas ini akhirnya sampai di hotel gue keluarin bajunya dan gue pakai ini untuk pergi-pergi jadi ini di bahan tasnya kayak gini kalian bisa liat warnanya perbuatan biru dan hijau soalnya gue ada beberapa warna lain gitu coklat juga ada ya cuma tentu gue pilih warna ini karena gue demen aja gitu biru ya Eiger 1989 kalian liat dulu tampaknya ya tuh sejauh ini paling cuman jahitannya keluar cuma bagian sini doang ya dan kayaknya dari awal emang udah sejarah apa namanya kliknya nih ya masih aman tuh kayaknya gak ada robekan sama sekali gitu bahkan kalian liat bawah tasnya ini pun ya kan biasanya bagian bawah tas itu yang paling sering karena lantai dan diseret dan sebagainya dan ini masih aman tuh gak ada bolong segala apa resletingnya ya kan masih aman dan gak ada yang kayak udah kebongkar ataupun udah gak bisa ditutup lagi sejauh ini semuanya berfungsi dengan baik semua covernya itu masih bagus gitu nah gue bikin video tas ini sebenernya gue gak disponsor sama Eiger atau apapun ya justru kalau Eiger mau sponsor bagus banget ya gue pengen tapi ini pure experience gue sejauh ini pakai si tas Eiger ini dan ya ini berdasarkan pengalaman gue jadi gue pakai tas ini tuh bukan karena gue disponsor dan sebagainya tapi ini pure gue beli sendiri harga kosan 400 ribuan pas beli tahun 2019 dan sekarang sih gue gak tahu harga berapa ya tapi harga 400 ribuan gue rasa dapat kualitas yang bagus gitu lah tuh separah-parahnya bagian yang gue lihat parah adalah paling bagian belakang sini doang nih tuh tuh kayak udah mulai berudusan ya berudusan karena biasanya ketika dia dipakai itu dia kena punggung ya terus dia bergesekan dan sebagainya makanya berudusan yang bagian sini nih tuh paling ini-ini doang nih kalian bisa lihat ya sisanya masih aman banget bahkan sampai dalam ntar gue tunjukin nih nah jadi di tas ini nih kalian bisa lihat ada berapa kompartemen ini ada kompartemen yang pertama yang paling depan ini kompartemen kecil gitu lah jadi biasanya buat kalian misalnya taruh barang-barang yang cepat kalian ambil ya kayak tisu kalian mau taruh ball pen dan sebagainya terus ada kompartemen bagian kedua ini kompartemen yang agak gede tapi dia tipis ya jadi ya isinya cuma barang-barang biasa doang nomor kedua warnanya olive green gue demen banget sama olive green kayak gini ya karena menurut gue warnanya kayak enak kayak dipandang apalagi pas kena matahari kayak gini tuh dia ada tempat slot satu biasanya gue taruh sini tuh taruh powerbank atau kabel-kabelan sini untuk bawa pen terus masih ada slot di bawah lagi sebenernya ini bukan slot sih lebih kayak ya bagian kosong ya space kosong gitu biasanya mau taruh kertas-ketas macem-macem tiket kereta dan sebagainya sini powerbank mau bisa hp karena hp cadangan juga ya dan ya itu aja untuk kompartemen kedua nih nah untuk main kompartemen kayak gini sebenernya dia khusus untuk laptop sebenernya bawa kayak ginian ya jadi ada sleeve-nya nih lemperepetan dibuka dan ini kalian bisa masukin laptop kalian hmm gue rasa macbook muat gue pernah bawa macbook soalnya dan dia muat plus sejauh ini aman sih kalau gue bawa laptop ya walaupun gue jarang bawa laptop dan ada bagian gede di bawah sini kosong jadi ya biasanya gue mau taruh baju gue lipat-lipat gue masukin botol minum gue pernah bawa yang 1,0 liter kayak 3 masuk sekaligus disini terus gue tenteng-tenteng sekitar berapa kota gitu dan tas ini sejauh ini masih aman dalamannya paling kotor gitu doang tuh kotor dan ya sejauh ini gak ada yang robek sih dalamnya ya bahkan atas-atas bagian sini juga masih aman tuh ya jadi gue puas banget beli ini Heger 1989 dan dia kalau dipakai dia punggung biasa ya sebenernya dia gak bikin berat gitu jadi bukan tas yang kayak meleot terus bikin barang kita narik ke belakang enggak ini bener-bener enak tuh dipakai tasnya gue demen modelnya juga ya modelnya tuh bukan kayak tas carrier yang buat naik gunung gitu jadi ini buat kalian jalan-jalan di kota ya masih buat jalan-jalan di kota gitu gak keliatan yang kayak terlalu apa namanya terlalu kayak outdoor look banget gitu gue kadang gak demen ya tapi sejauh ini gue apa namanya bener-bener demen sama tas ini ya 4 tahun gue kadang jarang banget punya barang ya misalnya ya kayak tas gitu ya 4 tahun tuh bertahan biasanya bahkan setahun pun dia ada-ada robek sedangkan Heger 4 tahun gue pake secara brutal ya bahkan gue sempet gak ganti-ganti di tas karena pake ini muluk dan sejauh ini masih aman gitu dan jarang sebenernya gue beli barang Heger itu beli karena dia ada rusak gitu rata-rata beli karena gue pengen ganti model dan ini sebenernya 4 tahun yang lalu gue udah beli beberapa model Hegeran lain tapi sejauh ini ini masih bertahan nih nah gue sendiri sebenernya kalau pake tasnya sebenernya gue demennya itu tasnya itu di tenteng kayak gini ya di tenteng terus dipegang ya apalagi kalau naik kereta naik pesawat gitu ya karena biasanya kan barang-barang ada yang berharga ya jadi gak mungkin gue tol di punggung selamanya jadi pastinya gue pegang kayak gini jadi di tenteng aja gitu untuk dibawa sambil jalan dan sebagainya dan lagi-lagi gue bilang dibelang gede banget enggak tapi dibelang kecil juga enggak jadi ya menurut gue tas yang ukurannya proporsional sebenernya ya jadi itulah pembahasan gue untuk tas Heger yang udah gue pake selama 4 tahun secara brutal secara kasar dan sebagainya ya gue pake ini bener-bener kayak gue pake gitu gak pake kayak sayang-sayang gitu ini bener-bener gue pake secara brutal dan sejauh ini ini masih bertahan dengan baik kualitasnya bagus dan untuk menurut gue ya Heger itu produk lokal yang satu-satunya mungkin bisa gue percaya mungkin selain barang-barang elektronik lokal yang juga ada ya tapi untuk bahan tas gue selalu beli Heger karena gue tau apa namanya produknya terpercaya dan gue ada berapa kali belanja di Heger dan sejauh ini belum ada barang yang rusak sehingga gue harus ganti baru gitu gak pernah ada biasanya gue beli lagi karena emang gue pengen aja gitu belum ada barang Heger yang sejauh ini rusak terus gue harus ganti gitu ya jadi itulah cerita gue tentang tas yang gue pake biasa untuk jalan-jalan dan untuk segala hal kira-kira kalian mau denger cerita tentang produk apa lagi yang harus gue bahas kan terus saya dikom komentar dan gue akan buat di video selanjutnya jadi itulah video untuk kalian ini kita bertemu lagi di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati